Tim Sabar Pungli Gabungan Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan Baris Krim Polri menangkap RS, Direktur Operasional dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo 3. RS diduga melakukan Pungli kepada importir di Terminal Peti Kemas Surabaya. Nilainya mencapai 5 miliar lebih dalam satu bulan. Tim Gabungan Polres Tajung Perak Surabaya dan Baris Krim Polri, Senin siang menggeledah ruangan RS, Direktur Operasional dan Pengembangan Bisnis Pelindo 3. Penggeledahan ini untuk mencari data dan bukti keterlibatan RS dalam kasus dugaan Pungli di Terminal Peti Kemas Surabaya. Modus Pungli, RS diduga meminta sejumlah uang kepada importir yang mengajukan izin pengurusan legalitas kontainer di Terminal Peti Kemas. Betul, ya jadi ini sampai kalau per kontainer itu bisa sampai 500 ribu sampai 2 juta per kontainer. Bayangkan kalau ribuan kontainer. Jadi dalam waktu satu bulan bisa merauk 5 sampai 5, 6 miliar. Ini kegiatan ini setelah biasanya dinyatakan kontainer tersebut, ya dinyatakan sudah lengkap surat-suratnya, namun masih ada pemeriksaan dari karantina. Nah kegiatan ini lah disini dimampatkan untuk oknum-oknum ini untuk mengambil pungli disini. Dari penggeledahan ini, polisi menyita seperangkat komputer. Sementara hingga Senin malam, RS masih berstatus terperiksa dan masih jalani pemeriksaan di Mavores Tanjung Berak, Surabaya. Yudha Wardana melaporkan untuk NET.